Intro Halo what's up guys Balik lagi bersama saya akbar di video gaming MortalGP19 Kali ini kita udah masuk ke seri ke-18 Di championship kita bersama dengan Valentino Rossi Kita udah masuk ke circuit Sepang Malaysia Kita bakalan langsung ke sesi balapannya Dan kita udah ikut kualifikasi Dan hasilnya kita harus start Di posisi ke-5 Belum bisa berhasil mendapatkan pole position Untuk di balapan kita kali ini Oke tersisa 2 balapan terakhir Itu yang pertama ada di circuit Sepang Malaysia Kita bakalan lakukan sesi balapannya sekarang Kemudian nanti ada di circuit Valencia Semoga aja di seri 2 balapan terakhir ini Kita bisa mendapatkan podium pertama Oke walaupun kita start di posisi ke-5 Kita bakalan terus nge-push ke depan Berjuang untuk mendapatkan podium pertama Kembali di circuit Sepang Malaysia Oke sebelum mulai Buat temen-temen semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe ya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like, share, dan berikan komentar di bawah Oke Yaudah kalau gitu langsung aja kita ke GoToTrack Let's go guys Oke dan ini dia untuk starting region Di row pertama ada Dovizioso, Rins, Mark Marquez Miller kita ada di posisi ke-5 Kemudian Vindiales posisi ke-6 Kemudian Karl Kraslo, Petro, Cina, Kagami, Aspargaro, Morbide, Limir Diikuti di row ke-5 Dan row ke-6 Kita lihat guys Ada Quartararo, Bagnaia, Binder, Marquez, Alec Marquez, Espargaro, Oliveira Kemudian diikuti di row ke-7 Dan row ke-8 Kita lihat ada Smith, Likwona, dan Zarko Rabat di posisi ke-22 guys Oke Dan ke-2 Langsung aja kita ke GoToTrack Untuk melakukan sesi balapannya Oke ini dia guys Kita ada di posisi ke-5 Untuk starnya ini dia Langsung kita open gas Blue gas disini Here we go Oke Dovizioso masih memimpin balap Teman-teman diikuti Alec Marquez Jack Miller langsung melesai ke depan Langsung terdekat di ikutan pertama Masuk ke depan pertama Masih di belakang Jack Miller Dovizioso masih memimpin balap Oke hati-hati guys Jangan sampai kita crash Oke ini dia Langsung to protect Jack Miller Oh Sedikit berbenturan dengan Jack Miller Teman-teman Yang mana ada di posisi ke-3 Di belakang Mark Marquez Mark Marquez sedikit sliding barusan Oh ini dia putus lagi disini Masih di belakang Mark Marquez Masih berusaha untuk mengejar Langsung ke-breaking hitungan ke-4 Oke Langsung tolong Overtake Mark Marquez dari sisi luar Oh Sedikit side by side Masih side by side Dengan Mark Marquez Masih kita berjuang teman-teman Masih belum bisa menambil alih Posisi ke-2 dari Mark Marquez Di awal alastar ini Oke ini dia breaking kembali Di titik ke-6 Langsung tolong Lagi disini menjelang Tukungan ke-7 Oke ini dia hati-hati Langsung tolong breaking di titik ke-7 Langsung tolong take Mark Marquez Oke masih kita berjuang teman-teman Oke masih kita berjuang teman-teman Tukungan ke-12 Tukungan ke-12 Tukungan ke-12 Tukungan ke-12 di sini Kita masuk ke final sector Breaking di sedikit Oke ini dia Malah sedikit lebar di titik ke-14 Oke ini dia tugas lagi disini guys Track lurus menjelang Final corner Tukungan ke-15 Kita masih berada di belakang Tukungisioso di posisi ke-2 Tukungisioso masih memimpin balapan Menjelang laps ke-2 ini Oke oh Mark Marquez Berus untuk mengejar kita Berus untuk masuk dari sisi kiri Tapi dia belum berhasil Malah melebar guys Oke ini dia menjelang Tingkungan pertama Kita masuk ke laps ke-2 teman-teman Ada Jack Miller di posisi ke-3 Langsung tolong break ini Tingkungan pertama Oke hati-hati Jangan sampai kita crash Jangan sampai kita melakukan kesalahan Ini dia kita masuk ke tingkungan kedua Langsung tolong tingkungan kedua Oke hati-hati Oke ini dia tugas lagi disini Masih kita mengundi-undi Dovisioso Membayang Dovisioso Di posisi pertama teman-teman Jadi dia menjelang tingkungan ke-4 Masih berusaha mengejar Masih belum dapat semaya Untuk overcheck Dovisioso Oke agak sedikit Sliding-sliding Tingkungan ke-4 Dan kita masih bisa Mengendalikan motor kita guys Oke Dovisioso Masih sangat-sangat Dekat sekali di depan kita ya Pokoknya kita harus dapat podium pertama Teman-teman Di sisa balapan Dua balapan terakhir ini ya Luasai di balapan terakhir Oke Breaking bali Tuhan ke-7 Masuk ke sektor Ketiga Oke ini dia tugas lagi disini Semakin dekat Dovisioso di depan kita Menjelang tingkungan ke-9 Langsung Breaking tingkungan ke-9 Langsung Overcheck Dovisioso di tingkungan ke-9 Oke ini dia langsung Kita ambil alih posisi pertama Dari Andrea Dovisioso Teman-teman Di tingkungan ke-9 Di laps ke-2 Mantep Dekat terkembali Memimpin balapan Oke harus hati-hati Dari serangan-serengan Dovisioso Yang ada di posisi kedua Di belakang kita Jangan sampai kita lengah Jangan sampai kita Overcheck kembali Harus bisa bertahan Sampai dengan finish nanti Oke ini dia breaking kembali Di tingkungan ke-14 Dovisioso 0,7 Ketik saja Gap kita Dengan Andrea Dovisioso Sangat dekat sekali Teman-teman Di belakang Masih membayangi kita Oke ini dia menjelang Final corner Langsung kita breaking kembali Di tingkungan terakhir Hati-hati dari serangan-serengan Dovisioso Malah melebar Di tingkungan terakhir Oke Dovisioso Kayaknya melebar juga ya Barusan Jack Miller di posisi ketiga Oh ternyata ada Masih ada Dovisioso Di belakang kita Ikuti Jack Miller Masih di posisi ketiga Kemudian Mark Marcus Di posisi ke-4 Langsung breaking di tingkungan pertama Oke ini dia Breaking kembali Hati-hati teman-teman Oke langsung kita masuk Di tingkungan pertama Dengan mulus Breaking kembali di tingkungan kedua Hati-hati guys Oke Jack Miller Meranjak ke posisi kedua Meng-overtake Dovisioso Mantep Kita peknya harus bisa bertahan Dari serangan-serangan pembalap Ya Khususnya tim Ducati nih Untuk tim Ducati Mendominasi di balapan kita kali ini Di circuit Spank Malaysia ya Jack Miller Tim satelit Kemudian Dovisioso Tim pabrikannya Oke ini dia Breaking di tingkungan ke-5 Hati-hati guys Oke langsung Stop itu lebih disini Breaking di tingkungan ke-6 Oke langsung Kita lewat di tingkungan ke-6 Dengan mulus Pulgas lagi disini Breaking kembali Masuk kembali kita Ke tingkungan ke-7 Dan Tingkungan ke-8 Langsung kita lewat di-5 Langsung kita lewat di dengan mulus Oke ini dia Breaking kembali di tingkungan ke-9 Tingkungan ke-9 ini Tingkungan yang Tajem ya Di circuit spank Malaysia ini guys Makanya kita harus Hati-hati Jangan sampai kita Terlalu Napsi juga Pencet remnya Oke ini dia Breaking kembali di tingkungan ke-11 Langsung kita lewat di tingkungan ke-11 Dengan mulus Pulgas lagi disini Breaking kembali di tingkungan ke-12 Oke ini dia Kita masuk kembali Ke final sector Menjelang Labs ke-4 guys Kita masih bertahan saja Di posisi pertama ya Belum ada pembalap Yang berani nyentuh kita Sampai dengan Labs ke-3 ini Oke Alekrin Sebenarnya di posisi ke-8 Diikuti Morbidelli Di posisi ke-9 Dia dengan Morbidelli Memperbutkan Posisi ke-8 Oke Breaking kembali Oke ada Jack Miller Berusaha untuk masuk Dari sisi kiri Langsung kita di-overcheck oleh Jack Miller Langsung kita overcheck kembali Jack Miller Masih kita bertahan Dari serangan-serangan Jack Miller Kita masuk ke Labs ke-4 Teman-teman Harus hati-hati Oke ini dia Langsunglah breaking kembali Di tingkungan pertama Oke Jack Miller berusaha untuk masuk Dari sisi kanan Berhasil masuk Jack Miller ini dia Langsung kita pulgas Di sini Breaking kembali Di tingkung Oh Berbetulan dengan Jack Miller Oke Agak sedikit keras juga Beruntungan kita Diga Jack Miller Di tingkungan kedua Dan kita berhasil Kembali Duel sengit terjadi Antara tim Sotelit Dan juga tim pabrikan Ducati Di belakang kita Oke ini dia Breaking kembali Masuk ke tingkungan Ke-6 Dua sisi lagi di sini Jelang tingkungan Ketujuh kembali Kita masuk Langsung kita breaking kembali Oke kita masuk Ke sektor ketiga guys 0,966 detik Cap kita ada dengan Jack Miller Kembali beranjak Ke posisi kedua Langsung kita breaking kembali Di tingkungan Ke-9 Oke agak sedikit Melebar Di tingkungan ke-9 Langsung kita pulgas lagi Masuk ke tingkungan ke-10 Harus hati-hati Oke kita jangan sampai Gugabah Jangan sampai kita lengah Dari serangan-serangan Dukat yang ada di belakang kita ya Mark Marquez masih Di posisi ke-4 Masih belum bisa Memberikan serangan-serangan Kembali Sampingan laps ke-4 ini Oke ini dia Breaking kembali Di tingkungan ke-14 Hati-hati guys Masih Jack Miller Saja membayangi Di belakang kita One to be Oke kalau misalkan Untuk gap point kita Dengan Alec Prince Yang ada di posisi kedua Di Radiance Championship Kita Kalau misalkan kita lihat Aman ya Tapi tetap Kita harus Dapat juara Di balapan kita kali ini Oke Jack Miller Kembali masuk Dari sisi kiri Langsung kita Berusaha mengejar kembali Langsung kita Overcheck kembali Jack Miller Ini dia kita menjelang Final laps Langsung kita masuk ke laps ke-5 Masuk kita 2 sengit Dengan Jack Miller Oke itu dia Jack Miller Langsung kita breaking Di tingkungan pertama Masuk kita 2 sengit Dengan Jack Miller Malah melebar Di tingkungan pertama Oke hati-hati guys Hati-hati Hati-hati Oke langsung Kita breaking kembali Di tingkungan kedua Oh Mark Marquez Beranjang ke-3 sengit Beranjang ke posisi ke-3 Ke posisi ke-2 Langsung Meng-overcheck Jack Miller Dan juga Dovizioso 0,663 detik Gap Kita dengan Mark Marquez Langsung kita breaking Kembali di tingkungan ke-4 Oke Malah melebar lagi Di tingkungan ke-4 Harus hati-hati Sangat dekat sekali Mark Marquez Di belakang kita Terutama di Final corner ya Soalnya beberapa AI Membalap AI Suka menyerang Suka berusaha Untuk masuk Pas di Final corner guys Di tingkungan ke-15 ya Oke Sangat dekat sekali Mark Marquez Di belakang kita Harus hati-hati teman-teman Oke Ini dia Pulgas lagi disini Lewat titikan ke-8 Dengan mulus Masih Mark Marquez Membuntu Tikita Membayang Kita langsung Kita breaking Di tingkungan ke-9 Oke Hati-hati guys Oke Ini dia Pulgas lagi disini Masuk Tingkungan ke-10 Dengan mulus Pulgas lagi Agak sedikit High side juga Di titikan ke-10 Oke Breaking kembali Oh Agak sedikit sliding Di titikan ke-11 Sampir kita crash Oke Ini dia pulgas lagi disini Menjelang titikan ke-12 Breaking kembali Menjelang final sector Langsung kita breaking Di titikan ke-14 Oke Ini dia Hati-hati teman-teman Track lurus Menjelang final corner Kita harus bisa Mempertahankan Posisi pertama kita Sampai dengan Garis finish Jangan sampai kita Ter-overtake Di final corner Terutama oleh Mark Marcus Oke Ini dia Breaking kembali Di titikan terakhir Oke Kita masuk Tingkungan Terakhir Gan lurus Langsung Kita pulgas lagi disini Dan ya Itu dia Teman-teman Garis finish Berada Tepat di depan Di depan mata kita Dan Kita kembali Menjadi juara Di balapan kita Kali ini Oke guys Dan ini dia Hasil balapan kita Kali ini Di posisi pertama Dibenarkan oleh Valentino Rossi Dengan best lift 2 menit 0,00 0,096 detik Dikuti Mark Marcus Di posisi kedua Jack Miller Di posisi ketiga Dovizioso Di posisi keempat Takakin Akagami Di posisi kelima Maverick Minialis Teman satu tim kita Berhasil mendapatkan Posisi ke enam Kemudian Alec finish Di posisi ketujuh Galcratz Marfranco Morbidelli Di posisi kesembilan Dan diikutelah Pembalap-pembalap yang lainnya Dan untuk Raider Sampionshipnya Kita kembali Untuk get point kita Semakin melebar lagi Dengan Alec Rins Yaitu terpaut 89 poin Kita berhasil Mengumpulkan Poin 379 poin Sampai dengan Seri ke-18 Ini di Circuit Spang Malaysia Kemudian Untuk tim Championshipnya Masih ada Molster Di Yamaha Tentunya dengan 488 poin Bertengger Di posisi Paling atas Oke guys Itu dia untuk Malapan kita kali ini Kalau misalkan Teman-teman suka Dengan video ini Silahkan kasih like Biar lupa share Jangan lupa berikan Komentar di bawah Dan yang belum Subscribe channel ini Silahkan klik tombol Subscribe-nya Jangan lupa klik Tiga lonceng notifikasinya Oke Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan have a nice day Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.